Intro Ketua tim penggerak PKK Aceh di HRT Udawati menyerahkan langsung bantuan sosial kepada perempuan dan anak yang mengalami kekerasan rumah tangga dan pelecehan seksual di wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar, Minggu 24 April 2022. Bantuan dan santunan ini untuk mensupport mereka dalam momentum berbagi keberkahan di bulan suci Ramadhan, kata dia saat bertemu dengan para korban di Aula Rumah Dinas Wakil Gubernur Aceh. Pada kesempatan itu, istri orang nomor satu di Aceh itu juga berbincang langsung untuk memotivasi serta membangkitkan semangat mereka agar tetap tegar dan terus berjuang menjalani kehidupan. Dalam pertemuan yang sama, dia meminta para korban untuk tidak berhenti bangkit dan juga belajar serta terus mengasah kemampuan diri, baik itu di bidang akademik, agama, dan UMKM. Sementara itu, salah satu pendamping korban menyampaikan rasa terima kasihnya kepada ketua PKK Aceh, lantaran telah memberikan tenaga dan pikirannya selama ini untuk memperjuangkan hak-hak korban. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.